Fepi Soeeri dari Partai Persatuan Pembangunan Resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkulu Tengah Setelah sebelumnya ditetapkan Ketua DPRD sementara Begitu juga dengan Wakil Ketua Satu yang dijabat Peri Hariadi Dari PDI Perjuangan Serta Rombli dari Partai Gerindah sebagai Ketua 2 Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar selasa pagi Setelah pelantikan ini pekerjaan rumah harus segera diselesaikan seluruh anggota DPRD Bengkulu Tengah Yang di pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRD Bengkulu Tengah juga diharapkan pada draft Kua PPAS Yang akan segera diserahkan lembaga eksekutif Hingga sebelum 30 November sudah harus diselesaikan menjadi braperda PPD tahun anggaran 2025 Dan saya berharap pada setelah Ketua DPRD Kami akan mengindahkan dan secepatnya Pembentukan-perbentukan AKD Setelah selesai pembentukan AKD Kami akan membuat pembuatan anggaran 2000 Pejabat Bupati Bengkulu Tengah Heria di Roni yang hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Berharap unsur pimpinan DPRD yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebagaimana telah ditetapkan Hari Sutrian, CRB TV melaporkan